tapi saya mau pakai pisau yang kecil agar nyadap karet itu lebih irit yaitu lebih irit pengupasan kulitnya ini oke lanjut lagi kita lanjut selamat datang di channel saya hari ini saya nyadap karet lagi ini botol sementara saja karena nanti mau diganti jadi kali ini saya akan menyadap karet di sore hari terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton jadi kali ini saya menyadap karet jadi simak saja seperti ini buat teman-teman yang komen-komen yang belum saya sempat balas saya mohon maaf karena saya masih sibuk mungkin besok atau lusa baru bisa saya balas jadi nanti saya akan balas oke seperti itu ini nyadapnya dan ini getahnya mulai keluar ini tanpa bahan pengawet yaitu obat perangsang getah karet dan lain-lainnya ini masih alami jadi simak terus saya mau lanjut lagi ke pohon berikutnya jadi kita ke pohon yang ini lagi jadi teman-teman yang baru bergabung ini inilah kegiatan saya waktu di kebun tidak semata-mata harus potong rumput dan bersihkan kebun menggunakan mesin rumput jadi bisa menyadap karet dan pemah ngurusin sawit juga pruning dan lain-lain seperti itu ini getahnya sudah mulai mengalir ini ini saya panennya eh apa menyadap getah karetnya di ujung ini masih di ujung jadi kalau teman-teman bingung ini dimana ini di ujung di ujung perbatasan perbatasan antara kebun orang dan kebun kami oke kita lanjut lagi kita lanjut ke sini bos seperti inilah proses penyadapan karet jadi banyak juga yang bertanya karet ini kegunaannya buat apa saja ini kegunaan karet ini untuk ban motor dan ban mobil dan sejenis karet yang terbuat dari karet kalau ada yang bertanya ini buat apa ya itu tadi penjelasan saya seperti itu ini lumayan deras ini yang termasuk saya belum ambil juga nanti saya mau ambil kalau dia sudah penuh oke kita pindah kita lanjut lagi kita lanjut kesini bos ini itulah kegunaan geta karet pembuatan ban mobil dan ban motor jadi yang teman-teman pakai semua itu ya bahannya itu dari ini geta karet ini cuma kan banyak yang tidak mengetahui ini untuk apa jadi saya jelaskan seperti itu oke kalau sore cukup digores seperti ini aja tipis tidak usah di dalam-dalamin ikutin alurnya yang sudah ada nah itu seperti inilah proses penyadapan geta karet jadi kalau ada yang bertanya juga saya menggunakan pisau merek apa untuk pisaunya ini saya tidak tahu mereknya merek apa tapi saya memakai pisau yang kecil agar penyadap karet itu lebih irit yaitu lebih irit mengupasan kulitnya ini oke lanjut lagi kita lanjut kesini bos jadi ini yang bekas karet seperti ini ditarik aja dilepas ini sisa-sisa geta karet yang tidak mengalir lagi yang tidak mengalir lagi jadi kita ambil jadi pembukaan baru itu jadi biar geta karet itu bisa keluar dengan mudah dan deras ini seperti ini cukup sepertinya ya ditarik pelan-pelan jadi kulitnya cuma tipis tipis sekali ditarik ditarik tipis seperti itu oke mungkin itu saja dulu karena saya mau lanjutkan penyadap karet saya tidak memakai tripod ini jadi goyang-goyang kesian juga teman-teman untuk nonton sekian dan terima kasih thank you terima kasih terima kasih terima kasih